Intro Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan lonceng di sampingnya Enjoy Danau Laut Tawar adalah salah satu danau di dataran tinggi Gayu Takengon Aceh Tengah Yang sangat luas serta memiliki panorama alam yang menawan Dibalut beberapa kisah mistis yang dipercaya masyarakat sekitar secara turun-turun Welcome to my youtube channel Di video kali ini agak sedikit berbeda karena ada requestan kemarin di vlog yang ke waktu aku pergi ke tempat peradaban dahulu nenek Mau yang orang Gayu Ada yang minta buatin vlog tentang Lembide Nah kali ini aku akan buat vlog tentang Lembide Apa itu Lembide yang ada di Laut Tawar Nah saksikan vlog ini Thank you Secara geografis danau ini terletak pada dataran tinggi Gayu Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Untuk mencapai danau Laut Tawar Wistawan cukup menempuh jarak yang cukup dekat dengan perjalanan sekitar 10 menit saja dari ibupaten Aceh Tengah Terdapat beberapa kisah mistis tentang penunggu danau Laut Tawar yang dipercaya masyarakat sekitar Sejak Setunggayu mendiami daerah Aceh Tengah dan sekitarnya Konon di danau ini ada sebuah sosok Putri Duyung yang disebut masyarakat dengan nama Putri Ijo Tak hanya Putri Ijo, masyarakat juga percaya adanya sosok yang mengerikan bernama Lembide Masyarakat sekitar percaya bahwa mahluk Lembide ini juga merupakan salah satu penunggu dan Laut Tawar Keberadaan Lembide ini memang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya Masyarakat sekitar percaya bahwa Lembide merupakan sosok yang mirip dengan Dracula penghisap darah segar Warga Takengon dan sekitarnya sempat dibuah hebohkan dengan adanya peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan makhluk gaib tersebut Di setiap tahunnya selalu ada saja korban yang meninggal di danau ini Anehnya korban yang meninggal selalu kehabisan darah dan terdapat luka semacam gigitan taring hewan buas Masyarakat memperoleh cerita ini dari generasi ke generasi agar setiap warga mengetahui akan bahaya dari makhluk menyeramkan tersebut Orang tua juga selalu mengingatkan anaknya agar selalu berhati-hati ketika tengah bermain di sekitar danau Laut Tawar Di video kali ini aku akan menceritakan terkait Putri Ijo Makhluk penuhu dan Laut Tawar Semua berawal pada tahun 2011 tertangkap dalam sebuah foto dari turis yang memperlihatkan seekor makhluk mirip naga Yang kemudian diakini sebagai Putri Ijo Putri Ijo adalah salah satu misteri yang melekat pada danau Tawar Takengon Konon katanya ada turis yang tengah mengadikan foto disana dan terakamlah si Putri Ijo ini Belum ada yang mengetahui pasti bagaimana bentuk si Putri Ijo ini Beberapa bilang kalau Putri Ijo ini adalah seorang perempuan menggunakan pakaian hijau kerap berada di atas air di danau tersebut Tapi banyak juga yang bilang kalau Putri Ijo kerap muncul dengan tanda penampakan seperti makhluk naga Di video ini aku akan mengajak kalian melihat tempat yang diisukan sebagai Istana Putri Ijo Bagaimana tempat tersebut? Saksikan terus vlog ini Inilah lokasi Istana Putri Ijo yang diakini masyarakat setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah lokasi yang diakini masyarakat setempat sebagai Istana Putri Ijo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!